Raja Jawa ini mau gak mau kita harus tumbangkan Beto tantang anda, coba anda tumbangkan beliau sebelum masa jabatannya selesai Supaya kita bakal lihat apakah Indonesia masih utuh atau tidak Kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM Pernyataan anda itu, beto langsung bisa menilai bahwa anda itu mahasiswa Mahasiswa yang berbicara kalau ada sewaan Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi Dan disitu kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM Saya menyebutnya politik turno Jokowi dantrah politiknya itu benar-benar tanpa malu Secara vulgar, melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan Pernikahan Anwar Usman dan adiknya Jokowi itu sudah disetting Untuk ketua BM UGM yang beberapa hari ini menobatkan Pak Jokowi sebagai alumnus paling menjijikan Menobatkan Pak Jokowi sebagai alumnus paling memalukan Beto pemuda yang tidak berpendidikan dari pelosok NTT Beto mau sampaikan dengan jujur pada anda Bahwa anda adalah ketua BM seluruh Indonesia yang cara berpikirnya paling memalukan Kenapa Beto belum begitu? Karena yang pertama, anda bilang politik Pak Jokowi adalah politik porno Pernyataan anda itu, Beto bisa menilai bahwa anda mirip dengan mama-mama tukang gosip di perempatan Karena tanpa malu, secara vulgar, anda mengeluarkan cara berpikir paling memalukan dari otak anda Dengan mengatakan pernikahan Pak Anwar dengan adiknya Pak Jokowi itu adalah setingan Jadi beto bisa bilang bahwa anda pantas duduk dengan mama-mama tukang gosip di perempatan Mungkin bisa gosip sambil cari kutu, itu sangat cocok dan pantas untuk anda Pak Anwar itu menikah lagi karena istri pertamanya sudah meninggal Lalu apakah orang meninggal itu setingan? Nanti suatu saat masa aktif anda di muka bumi selesai, apakah itu setingan? Kalau seandainya istri pertamanya belum meninggal Maka sudah pasti beliau tidak nikah lagi Lalu bagaimana bisa anda bilang itu setingan? Banyak baca berita supaya tahu siapa sosok yang menjodohkan Pak Anwar dengan adiknya Pak Jokowi Supaya anda jangan buat hoax di situ, bos Ketua BEM dari Universitas ternama Kau bicara macam mama-mama tukang gosip Herang Kalau kita ingin membedah pola pikir seseorang, kita harus tahu backgroundnya seperti apa Jokowi adalah seorang Jawa Tulen Beberapa hari yang lalu diriku sempat menamatkan buku Menamatkan esai yang ditulis oleh Ben Anderson Beliau membahas soal falsafah kekuasaan Jawa Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa Tulen Dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu dan orang-orang penasaran Dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor satu itu adalah kekuasaan Baru kedua adalah etik Sehingga hal yang sangat bisa dibahami dalam konteks politik Jawa ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik Karena dalam politik Jawa, nomor satu itu kekuasaan Sehingga di awal tahun 2023 kemarin kan ada isu tiga periode kan Itu isu yang benar-benar berembus dari istana Dan mulailah tabiat Jokowi sang Raja Jawa ini muncul Kedua, wacana tiga periode itu bukan dihembuskan dari istana Bukan juga datang dari Pak Jokowi Melainkan itu datang dari rakyat Terutama rakyat NTT Kenapa PT belum begitu? Karena tanggal 7 Oktober tahun 2019 13 hari sebelum Pak Jokowi dilantik periode kedua Pak Joni Plate yang saat itu belum menjabat sebagai menteri Sudah lebih dulu menyampaikan aspirasi masyarakat NTT Yang menginginkan agar Jokowi tiga periode Lalu logika Anda di mana Sehingga mengatakan bahwa itu dihembuskan oleh istana Padahal masuk periode kedua saja belum Itukah yang Anda mau bilang bahwa Jawa Tulen Lebih mengutamakan atau memintingkan kekuasaan Terus bagaimana dengan Capres yang notabene Jawa Tulen Apakah Anda juga mau bilang bahwa akan lebih memintingkan kekuasaan? Kan ngaur Meskipun approval rating beliau adalah 80% Itu bantuan BLT semua Jadi kalau teman-teman tahu BLT sekarang itu dimasifkan kembali dari bulan Maret ke Mei, September ke November Dan nanti Januari sampai Juni itu akan ada BLT besar-besaran Buat apa? Buat pemilu Ketiga Anda bicara soal BLT pemilu Anda mau sampaikan bahwa Kalau kerja tiap hari cuma main Mobile Legends Jangan tiba-tiba buat pernyataan BLT pemilu bos Kenapa Anda bilang begitu? Karena BLT saat ini masif akibat El Nino Diperpanjang karena El Nino masih ada Lalu apakah Anda mau agar BLT dihentikan Tapi meskipun El Nino masih ada Terus rakit yang terdampak Anda mau kasih apa? Kasih ocehan Anda begitu? Kan ngaur Urusan BLT itu diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial Menteri Sosial itu adalah kader PDP Lalu apakah Anda mau bilang bahwa BLT pemilu itu untuk memenangkan capres dari banteng? Bicara itu mulut jangan lebih cepat dari otak bos Ini yang terbarukan penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta Itu kan dipilih oleh presiden Buat siapa itu? Buat Rahean Jokowi lagi Keempat Anda bilang bahwa pemilihan gubernur Jakarta Dipilih oleh presiden itu untuk Rahean Jokowi Dari sini betul jadi berpikir Bagaimana bisa Anda jadi ketua BM? Masa usulan dari TPR Anda bilang itu untuk Rahean Jokowi? RUUDKJ itu bukan datang dari Pak Jokowi Bukan juga dari Mendakri Bahkan Pak Tito sebagai Mendakri Sudah menyampaikan bahwa istana menolak usulan itu Lalu bagaimana bisa Anda buat fitnah itu untuk terahnya Pak Jokowi? Pikir dulu baru bicara Jangan habis bicara baru pikir Masih sudah dari Universitas Ternama Aku bicara tanpa data Kan memang lukan Saya rasa ini menjadi sebuah tanahan buat kita anak muda Bahwa Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus Tumbangkan Entah itu secara ideologis Maupun secara Konsep Yang kelima terakhir Anda bilang Pak Jokowi harus ditumbangkan Bisa pemuda dari pelosok NTT bos Bisa tantang Anda Coba Anda tumbangkan Pak Jokowi Supaya bisa lihat jago Anda sampai di mana Bahkan bisa tantang Anda Coba Anda tumbangkan beliau sebelum masa jabatannya selesai Supaya kita bakul lihat Apakah Indonesia masih utuh atau tidak Lucunya lagi dalam sebuah saluran TV Anda menyampaikan bahwa menobatkan Pak Jokowi sebagai alumnus paling memalukan karena tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi Pernyataan Anda itu Beta langsung bisa menilai bahwa Anda itu mahasiswa Mahasiswa yang berbicara kalau ada sewaan Kenapa Beta bilang begitu? Karena Anda itu tidak pernah teriak ke DPR Soal RUU perempasan aset koruptor Oh tiba-tiba Anda muncul lalu menyalahkan Pak Jokowi soal korupsi? Jangan-jangan Anda salah satu Korea yang kalau berbicara harus ada perintah dari Ibu Ketum Rakyat boleh teriak capek-capek ke DPR soal RUU perempasan aset koruptor Anda tidak pernah muncul Anda tidak pernah bantu Kalau sekarang tiba-tiba Anda muncul macam si buta dari gua hantu yang menilai penyelesaian korupsi Kan lucu Jadi daripada Anda banyak bacot di situ Beta pemuda dari pelosok NTT Beta sampaikan pada Anda bahwa kuliah saja dengan baik bos Kalau seandainya Anda kuliah pakai beasiswa dari pemerintah Maka kuliah dengan baik untuk setiap saat bangun bangsa ini Jangan malah kecewakan rakyat yang rela banting tulang demi memenuhi beasiswa Anda Jangan malah ke